Halo guys, jumpa lagi masih di channel kita tercinta Kali ini kita ke kasus yang sedang rame-ramenya Hangat-hangatnya viral ini guys Bermula ketika komika Felix Seda Itu melontarkan candaan Maksudnya mungkin bercanda aja Di muka publik terkait baju Yang dipakai oleh Najwa Sihab Nah, insiden Plecehan seksual secara verbal Ini menimpa Najwa Sihab ketika Dia menghadiri acara off-air guys Desak Anis di Yogyakarta Kemarin 23 Januari 2024 Dia bilang gini guys Mbak Nana pakai bajunya itu putih-putih Kayak kasur saya Dan jadi pengen saya tidurin Kata si Felix Seda Inilah kemudian yang heboh Dan dia menggunakan mikrofon Dengan reut wajah yang mesem-mesem Mungkin maksudnya Bercanda Dan dia sendiri memang bilang itu cara dia ngegomba Tapi publik geram guys Karena kenapa? Karena candaan ini Yang semacam ini gitu Termasuk pelecehan verbal Dan memang tidak patut Apalagi itu di Ucapkan ke Najwa Sihab gitu Nah, sadarlah wakanya ini Pandian kecaman Kemudian si Felix Seda ini Akhirnya minta maaf guys Ke Mbak Najwa ya Kemudian video Video permintaan maaf ini Ke Najwa Sihab ini Kemudian bertebaran di media sosial Namun Ini tidak bisa meredam ternyata Tidak bisa menyelesaikan masalah yang Sudah Menjadi bola api di masyarakat Jadi setidaknya ada dua yang dipermasalahkan oleh netizen Yang pertama Raut wajah si Felix Seda ini Sama sekali tidak ada Minta-minta maaf gitu Tidak mencerminkan penyesalan Cuma sekedar ngomong aja Kemudian guys Yang kedua Felix Seda ini diduga menyebut lawakanya itu sebagai gombalan Jadi dia ngotak itu gombalan Dan bukan pelecehan seksual Ini yang bikin kemudian netizen itu tambah geram maksudnya Apa sih unsur penting dari pelecehan seksual? Yaitu adanya ketidak inginan sebenarnya Atau penolakan pada apapun Bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual Jadi Bisa jadi perbuatan seperti yang menurut kita biasa ya Siulan, kata-kata Genit, komentar yang menurut budaya Atau sopan santun Atau rasa susila Di wilayah kita itu wajar-wajar aja Tapi Bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tadi Yang mendengarnya itu Yang dimaksud Maka perbuatan itu bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual Terus kita ke tindak pidana Bagaimana pelecehan seksual verbal ini sebenarnya dalam undang-undang TPKS ya Jadi sahabat hukum Menurut undang-undang TPKS Tindak pidana kekerasan seksual Pelecehan seksual Non-fisik gitu ya Itu adalah perbuatan seksual Secara non-fisik yang ditujukan terhadap tubuh Keinginan seksual Dan Atau organ reproduksi Dengan maksud Dengan maksud ini Merendahkan harkat dan martabat Berdasarkan seksualitas Dan atau kesusilaannya Nah itu yang dimaksud dengan pelecehan seksual verbal menurut undang-undang TPKS ya Nah Terus yang dimaksud dengan perbuatan seksual non-fisik Itu pernyataan gerak tubuh Atau aktivitas yang tidak patut Dan mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan Atau mempermalukan Itu pernyataannya Oke terus kita lihat Di KBBI guys Kamus besar bahasa Indonesia ya Apa itu pelecehan seksual ini Secara verbal Itu pernyataan berarti tindakan menyatakan Ada pun menyatakan berarti mengatakan Mengemukakan Baik itu pikiran atau isi hati ya Artinya maksudnya mengucapkan kata-kata Termasuk dalam bentuk pernyataan gitu Nah Mengucapkan kata-kata yang bernuansa seksual Adi itu Termasuk ke dalam kategori pernyataan yang tidak patut Dan mengarah pada seksualitas ya termasuk perbuatan seksual non-fisik tadi Secara verbal Perkataan Terus Apa sih sebenarnya pelecehan seksual secara verbal itu Kita lihat lebih jauh ya Lebih mendalam lagi Kita coba Kuak sedikit Pelecehan seksual non-fisik Karena ada pelecehan seksual secara fisik Nah ini termasuk dalam pelecehan seksual non-fisik Yang dilakukan dengan mengucapkan kata-kata bernuansa seksual Yang tidak patut Dan mengarah pada seksualitas tentunya Dengan tujuan Yaitu merendahkan dan memperlalkan Itu Pelecehan seksual secara verbal Atau pelecehan verbal Nah pertanyaan yang Harus kita jawab adalah Apakah pelecehan seksual Secara verbal tadi bisa dipidana secara hukum Kita lihat pasal 5 guys Pasal 5 undang-undang TPKS Jadi pelecehan verbal dan pelecehan non-fisik lainnya ya Bukan hanya verbal aja Mungkin kedipan mata juga Itu dipidana dengan pidana penjara paling lama Itu 9 bulan Dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah Nah pidana ini itu bisa ditambah Tidak hanya itu Bisa ditambah dengan skor 3 Jika pelecehan verbal itu dilakukan Satu Dalam lingkup keluarga Jadi hati-hati Kalau misalnya ada keluarga yang tidak terima Yang kedua tenaga kesehatan Tenaga medis Pendidik Tenaga kependidikan Atau tenaga profesional lain Yang mendapatkan mandat untuk penanganan Perlindungan dan pemulihan Itu hati-hati Seperti 3 tambahannya Hukuman Kemudian yang ketiga Pegawai pengurus atau pedugas terhadap orang yang dipercayakan Atau diserahkan padanya untuk dijaga Yang keempat Pejabat publik Pemberi kerja Atasan Atau pengurus terhadap orang yang dipercayakan Atau bekerja dengannya Jadi bisa jadi Majikan ke pembantu Misalnya kan Pelecehan Perbal tadi Secara Perkataan bisa kena Yang kelima guys Lebih dari satu kali Atau terhadap lebih dari satu orang Kemudian yang keenam Oleh dua orang Atau lebih dengan bersekutu Berarti ini satu geng gitu Kemudian yang ketujuh Terhadap anak Tiga Tiga Yang kedelapan Terhadap penyandang disabilitas Yang kesembilan Terhadap perempuan hamil Itu hati-hati Seperti tiga tambahannya Kemudian terhadap seseorang Dalam keadaan pingsan Atau tidak berdaya Ini harusnya ditolong Bukan dilecehkan Kemudian yang kesebelas Terhadap seseorang Dalam keadaan darurat Keadaan bahaya Situasi politik Bencana Atau perang Ini kepepet Bukannya dibantu kan Malah dilecehkan Yang kedua belas Dengan menggunakan sarana elektronik Jadi Bahaya juga Kalau misalnya Lewat pesan-pesan gitu kan Nah Selain itu juga Bisa juga dijatuhkan pidana Tambahan Oleh hakim Itu kalau satu Tambahan hukumannya ya Itu satu Pencabutan hak asuh anak Atau pencabutan pengampunan Yang kedua Pengumuman identitas pelaku Dan atau Perampasan keuntungan Dan atau harta kekayaan Yang diperoleh dari tindak pidana kekerasan seksual Hati-hati Bisa kehilangan hak asuh Tambahannya gitu Oke guys itu Sosial Komika Oke guys Terima kasih sudah pantengin terus Channel ini Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe Kita akan berjumpa lagi Silahkan komen Di video Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih.